WISATA KULINER HALAL Semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berjumpa kembali kali ini dengan saya dalam acara WISATA KULINER HALAL Sahabat Bas, Rahimani wa Rahimakumullah Kali ini saya berada di kolam ikan Sahabat Bas, Rahimani wa Rahimakumullah Ikan adalah satu peliharaan bagi kita semua yang bisa dikonsumsi Contohnya adalah ikan nila, ikan lele, dan ikan-ikan yang lainnya Tentunya sahabat Bas pernah mencicipi bagaimana rasanya dari daging ikan Ya, baik ikan air tawar maupun ikan air laut Baik sahabat Bas, Rahimani wa Rahimakumullah Ngomong-ngomong soal ikan Kali ini WISATA KULINER NYOS Akan mengajak Anda semuanya untuk melihat dan mencicipi tempat kuliner yang tidak asing di Kota Saratiga Namanya adalah Lawuh Iwa Baik sahabat Bas, apakah Iwa yang akan dimakan Iwa yang sudah mateng atau mentah Atau Iwa yang masih hidup, kita sebaiknya langsung saja kesana Ayo sahabat Bas Yes, sahabat Bas, Rahimani wa Rahimakumullah Sampailah kita di lokasi warung Lawuh Iwa Nah, ini menu yang ditawarkan ada paket A Nasi, telur dadar, tempe, lalapan, sambal Hanya dengan 8 ribu Paket B, 9.500 Nasi, lelek goreng, tempe, lalapan, sambal, teh Nasi, ayam, geprak, lalapan, sambal, teh Paket C Baik sahabat Bas, paket apapun boleh Yang penting kita masuk saja Assalamualaikum 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 Oh, nggak, 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 nggak Silakan Nah, yang spesial apa pak di Lawuh Iwa ini? Lawuh Iwa itu ada gurame, bebek, sama ayam Baik, saya pesan yang spesial ya Ya, berarti 3 itu ya Siap, oke Ya, baik sahabat Bas, Rahimani wa Rahimakumullah Alhamdulillah Sudah sampai lokasi Dan ternyata tempatnya lumayan aman dan nyaman ya Meskipun di samping terminal Yang banyak kedaraan lalu lalang Tapi tempatnya dibikin menjadi nyaman dan asik Dan disini ada beberapa himbuan-himbuan Atau ajakan yang bermanfaat bagi pengunjung Di antaranya Terima kasih Anda tidak merokok di warung kami ya Dan Anda juga jangan lupa makan Jangan lupa sebelum makan Baca Bismillah ya Ini adalah ajakan-ajakan dari Lawuh Iwa Warung Lawuh Iwa Jadi Selain berwirausaha ya Mencari nafkah untuk keluarga dan istri Tapi juga ada disana Ajakan-ajakan himbuan kebaikan Atau yang sering kita sebut dengan berdakwah Nah sahabat wasu rahimah dan rahimah kemulah Lawuh Iwa ini Tepatnya persis di seberang terminal Tingkir Kalau dari arah Suruh ya Kalau di arah Semarang Ya arah ke Suruh Nanti Di Kiri jalan Dan Disini menawarkan menu yang Menu yang Yang bervariasi Ya ada ikan tongkol Banyar Bawal Gurami Nilam Mujahir Lele Kerang pedas Udang pedas Ternyata selain Iwak Atau ikan air Juga menyediakan Ayam Bebek Dan juga Ada penyetan ya Paket ayam keprek Paket lele Dan paket telur Ya Dan Lawuh Iwai Ternyata ada menu malam Penuh malam mungkin bisa pesan Angin kegelapan Oh tidak Sahabat bas Ini Penuh malam itu Bukan jual angin dan kegelapan Tapi Nasi goreng Udang Plus telur Nasi goreng Udang Dan Mie godok Mie goreng udang Mie godok Dan Masya Allah Ya Datang sahabat bas Pesanan saya Yang spesial Ini adalah Gurami bakar Ya Ini gurami bakar Yang dihiasi Ada tempe goreng Tomat Ada juga timun Kemudian ada Sambalnya juga Ditaburi dengan Bawang Gureng Nah Ya Tidak lupa dikasih Ini selada Ya Nah Yang ini Adalah Ayam goreng Dan bebek goreng Ya Ya Pasangannya adalah Sambal bawang Dan timun Nah Kalau yang ini Tidak perlu saya perkenalkan Sahabat bas Semua sudah tahu Ini namanya adalah Segar Atau kita sebut dengan Nasi Ya Kalau bahasa inggris Namanya skul Skulnya basa jowo Ya Masya Allah Nah Ini Langsung ready Semua ini Pesanan Udah esre Dan sebagainya Ya Sahabat bas Rahimani Warahimakumullah Sampailah Pada saatnya Kita akan Mencicipi Menu-menu Wah Masya Allah Ini minumnya banyak sekali Sahabat bas Ya Pasannya satu Dapatnya Tiga Ini bagian daripada Ya Memberi lebih daripada Yang dipesankan Ya Baik sahabat bas Karena menu sudah Tersedia di depan mata Maka tidak usah Pakai lama-lama Langsung saja kita Cicipi bagaimana Rasanya Dari masakan Warung Lawu Hiwa Tapi sebelum itu Ya Mister Cuci tangan dulu dong Yes Ya Sahabat bas Rahimani Warahimakumullah Sebagai orang Islam Jangan lupa Kita Harus menerapkan Adab-adab Sebelum makan Di antaranya Duduk Ya Dan Makan Dengan membaca Bas Malah Menggunakan Tangan Kanan Ya Kita Minum dulu Sahabat bas Bismillah Baik Sahabat bas Rahimani Warahimakumullah Sekarang kita akan Review Bagaimana Masakan Gurami Bakar Dari Lawu Hiwa Kita coba Ya Ini Sajianya Sangat menarik Sekali Gurami Bakar Yang dilengkapi Dengan Malapanya Secara Penuh Dan ditaburi Dengan Bawang Tidak semua Gurami Bakar Kita beri Dengan Bawang Goreng Nah Untuk Warnanya Warnanya Menarik Coklatnya Coklat Yang pas Tidak Terlalu Kebakar Dan Tidak Terlalu Masih Mentah Nah Dan ikannya Juga Lumayan Besar Kita Sekarang Coba Teksturnya Sahabat bas Rahimani Walaikum Ternyata Bubunya Meresap Sampai Dalam Ini Buktinya Sampai Dalam Warnanya Menjadi Matang Coklat Harus Nasi Ya Ini Teksturnya Lumayan Empuk Tapi Kita Cicipi Aja Ya Sahabat bas Rahimani Warah Kita Cicipi Aja Bagaimana Rasanya Gurami Bakar Dari Lau Iwa Bismillah Sahabat bas Rahimani 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 Gurih Gurih Gurihnya Dapat Asinya Pas Dan Dagingnya Empuk Ya Secara keseluruhan Masakan dari Lau Iwa Ini Adalah Recommended Buat kita semua Atau kita bilang Betul Betul Nyos Sekarang kita coba Bagaimana Burami Bakar Ini Kita Kombinasikan Dengan Sambal Bawang Karena Ini Mungkin Bahasa Jawa Surungan Sambal Bawang Biar Lahat Bismillah Masya Allah Mantap Sahabat bas Kodosnya Nendang Betul Betul Nyos Sahabat bas Sahabat bas Yang lewat Disini Lewat Kota Salatiga Jangan lupa Mampir Di warung Lawuh Iwa Ini Penuhnya Mantap Sekarang kita Coba Ini Gurami Bakarnya Kombinasikan Dengan Nasi Sahabat bas Kita Makan Pake Sega Ya Orang Jawa Kalau gak makan Sega Terasa Belum Makan Bismillah Masya Allah Masya Allah Ternyata Kaki nyampuk Kalau kita Makan yang Di luar Atau sering kita Benang kulitnya Disini Ada Kriuk-kriuknya Sahabat bas Jadi Durami ini Selain Bumbunya Merasuk Kriuk-kriuknya Dapat Nah Insya Allah Ini Adalah Menu Yang Recommended Buat Kita Semua Kemeloh Sekarang kita Akan Coba Cicipi Wah Ini Menunya Ada Menu Ikan Atau Dari Air Dan Juga Ada Dari Darat Nah Ini Namanya Adalah Bebek Goreng Iya Sahabat bas Kita Lihat Teksturnya Masak Empuk Kita Coklat Dengan Mudah Artinya Ini Sudah Masaknya Sudah Empuk Bebek Nyampuk Coklat Bersih Sahabat bas Kita Coba Bismillah Hmm Teksturnya Lembut Bumbunya Sampai Kedalam Masya Allah Dan Ini Buminan Pada Gurih Artinya Masakan Yang Memang Digoreng Kalau ini Dibakar Kalau bakar Itu Identik Dengan Manis Ada Kecap Kalau Goreng Itu Identik Dengan Gurih Dan Asin Sahabat bas Rahim Alhamdulillah Masya Allah Recommended Ini Buat Kita Nyos Sekarang Saya Coba Ini Bebek Yang Diboreng Lempuk Ini Di Coklat Coklat Pakai Tangan Langsung Semuanya Proto Kita Coba Dengan Bebek Goreng Sambal Bawang Bismillah Hmm Masya Allah Sahabat bas Betul-betul Budihnya Nganing Mantap Sahabat bas Sambalnya Juga Lumayan Endang Ya Bisa Oh Kasih Minuman Dulu Biarnya Bismillah Sahabat bas Rahimah Rahimah Menuh berikutnya Yang spesial Dari Lawuh Iwak Adalah Ayam Goreng Ayam Ayam Buktinya 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 Kita Coklat Coklat Pakai Tangan Semuanya Udah Rotol Nah Bonusnya Dapat Ceker Sahabat bas Ya Anda Beli ayam Goreng Disini Bonus Cakar Ya Yang jelas Cakar Ayam Bukan Cakar Harimau Cakar Ayam Sama Cakar Harimau Besar Mana Ya Besar Cakar Ayam Mas Sambangun Pakai Cakar Harimau Kan Pakainya Cakar Ayam Ya Kita Coba Ayam Goreng Bagaimana Rasa Ayam Goreng Dari Lawuh Iwak Bismillah Masya Allah Kalau Dilihat Dari Rahannya Ini Bumbunya Antara Bebek Ayam Mungkin Diungkap Dengan Bersama Jadi Gurihnya Sama Cuma Di Ayam Karena Dia Ayam Menjadi Hasilnya Lebih Lebih Dominan Sahabat Rasul Rahim Warah Jadi Teksturnya Empuk Insya Allah Akan Enak Dimakan Atau Nyaman Dimakan Di Segala Usia Baik Usia Anak Anak Sampai Usia Mbah Mbah Insya Allah Bisa makan Nah Sahabat Bas Rahim Ya Sahabat Bas Ini datang Sahabat kita Ini adalah Yang punya Lahu Masya Allah Masakannya Mantep Alhamdulillah Ini yang Membuat Ramuan Bumbu Dari mana Bumbu Dikasih Sama Teman Reset Reset Untuk Lahu Iwan Untuk Ayam Sama Bebek Sudah Ada resep Jadi sudah Bumbu Bentuk Jadi Kita Dikasih Resep Resepnya Bukan Ramuan Bumbu Resepnya Terus Dibikin Sendiri Sekali Jadi Atau Berkali-kali Mencoba Baru Ketemu Rasa Yang Fix Berkali-kali Berkali-kali Tapi Namanya Lawuh Iwak Tapi Yang dimasak Ada Ayam Ada Bebek Itu Kenapa Variasi Tapi Memang Spesialisinya Masak Masak Iwak Atau Ikan Air Ikan Air Bumbunya Juga Dari Resepnya Dari Cilacap Dia Spesialis Di Pembuatan Bumbu Iwak Jadi Kata Lawuh Iwak Inspirasi Dari Mana Kata Lawuh Iwak Karena Kita Memang Menyajahkan Lawuh Yang Dari Iwak Dari Air Ikan Air Ada Iwak Bebek Ada Iwak Ayam Oh Gitu Ya Jadi Mereka Bahasa Jawa Ya Iwak Pite Iwak Bebek Iwak Iwak Unjar Ya Iwak Jadi Bukan Lawuh Iwak Ini adalah Ikan Ternyata Ini Lawuh Iwak Ini adalah Semua Semua Yang Daging Tapi Tidak ada Iwak Sapi Iwak Udus Belum Belum Ya Sapi Iwak Udus Iwak Untol Masya Allah Sejak Kapan Pak Ini Lawuh 2-3 tahun yang lalu 2-3 tahun yang lalu Jadi Sahabat Bas Ini Lawuh Iwak Ini Dimulai Sekitar 2 atau 3 tahun Yang lalu Baik Sahabat Bas Rahim Rahim Bagi Anda Yang lewat Salatiga Ini Waruh Lawuh Iwak Ini Alamatnya Tepatnya Di Sebelah Utara Terminal Tingkir Bagi Sahabat Bas Yang ingin Menikmati Lawuh Iwak Dari rumah Bisa Melalui Pesan Di Nomernya 08 08 57 428 55 55 765 Jadi Sahabat Bas Yang Menginginkan Apa Namanya Makan Dengan Lawuh Iwak Dari rumah Bisa Pesan Ke Nomor Itu Dan Paket Tanya Ini Cukup Terjangkau Mulai Dari harga Ada Rp8.000 Sudah Dapat Sak Segoni Sak Segoni Orang Bula Wetro Plus Free Free Onkir 3 Kilometer Bagi Anda Yang Radiusnya 3 Kilometer 3 Kilo Koma 1 Meter Anda Maju Sedikit 1 Meter Biar Free Onkir Baik Sahabat Bas Mudah-mudahan Acara Ini Bisa Menjadi Referensi Bagi Seluruh Pendengar Dan Sahabat Bas Dimanapun Anda Berada Yang Ingin Mencari Kuliner Halal Di Kota Salatiga Baik Sahabat Bas Rahim 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 Mudah-mudahan Acara Ini Bermanfaat Bagi Anda Terutama Yang Suka Pergi Atau Safar Keluar Kota Melewati Kota Salatiga Apalagi Anda Yang Lewat Toll Exit Toll Tingkir Salatiga Keluar Sekitar Setengah Kilo Kanan Jalan Sampai Di Lahu Baik Sahabat Bas Rahim 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 Allah Kita Tutup Acara Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu Ala Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh